Pemirsa Ikatan Dokter Anak Indonesia memperingatkan kemungkinan 1 juta anak akan meninggal bila sekolah di seluruh Indonesia dibuka kembali saat ini. Federasi Serikat Guru Indonesia menilai di zona hijau sekalipun pembukaan kembali sekolah berpotensi menjadi kelas terbaru COVID-19. Ikatan Dokter Anak Indonesia menentang keras dibukanya kembali sekolah dalam waktu dekat ini. Menurut Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman B. Pulungan, sekolah paling cepat baru aman dibuka setelah 2020. Itu pun berlaku syarat dan ketentuan. Kita didiklah anak kita di rumah dulu, paling tidak kita tunggu sampai 2020. Bersabarlah kita dulu. Sampai nanti pemeriksaannya cukup dan kami lihat nanti kurva anak yang meninggal juga menurun. Tiap minggu masih menaik nih kurva anak yang meninggal. Tiap minggu masih naik kurva anak yang positif. Yang PDP juga masih menaik sekarang. Iya kan? Kami dihilir. Kami yang merawat. Kami tahu jadinya. Federasi Serikat Guru Indonesia menilai sependapat. Wasek Jen FSGI Satriwan Salih menyatakan, jika dibuka saat ini sekolah berpotensi menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Sekalipun bila sekolah berada di zona hijau. Sekolah itu satu hari bisa sampai seribu orang yang hadirkan di sekolah. Siswa kalau di SMP-SMA itu bisa masing-masing sampai 700 siswa. Tiga angkatan kan. Kemudian ada guru 60, 50 sampai 60. Kemudian ada pegawai tenaga kependidikan, ada staff kantin, dan seterusnya. Bahkan ada orang tua yang mengantar. Bahkan anggaplah di sekolah ada protokol kesehatan yang nanti kita bahas. Tetapi ketika dia pulang dengan menggunakan angkutan umum, kan tidak ada yang menjamin anak-anak kita atau guru akan seril dari penyebaran COVID-19 ini. Atau yang kedua misalnya begini, sekolah dan wilayah di sekolah itu misalnya, misalnya saya di Raumangun gitu ya. Raumangun, Pulau Gadung, anggaplah zona hijau misalnya gitu. Tetapi anak-anaknya yang bersekolah berasa dari daerah lain. Yang zonanya zona merah kan. Oke kalau sekolah negeri ada zona C, apa namanya, kebijakan zonasi. Tetapi sekolah-sekolah kan tidak ada zonasi. Jadi tidak membutuhkan kemungkinan anak dan guru bersekolah di sekolah zona hijau, tetapi rumahnya berasa dari zona merah. Nah ini kan persoalan juga. Jadi memang secara apa, prinsipil, kami berharap agar apa namanya, tidak buru-buru untuk membuka sekolah walaupun itu di zona hijau sekalipun. Itu dulu yang pertama, Mbak Sandro. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan coba-coba dalam hal membuka kembali sekolah. Misalnya, menerapkan teori herd immunity. Karena dengan teori ini diperkirakan akan ada 1 juta anak Indonesia yang direlakan untuk meninggal. Saya melihat kalau 60 juta anak ini masuk sekolah pada saat ini, kalau katanyalah belakangan ini trend, teori herd immunity. Jadi kalau 60 juta anak ini akan sekolah, kalau kita mau mengambil ini herd immunity, dibutuhkan 50% anak yang sakit. jadi berarti 30 juta anak akan sakit. Pertanyaan saya, anak siapa yang akan sakit 30 juta ini? Nah, setelah itu dari 30 juta yang sakit, kita ambil mortalitasnya angka kematian sekarang kita di Indonesia antara 2 sampai 5 persen, kita ambil angka tengah 3 atau 4 persen, jadi akan ada 1 juta anak yang meninggal. Saya tidak setuju. Anak siapa yang akan meninggal? Bagi kami dokter anak Indonesia, satu anak meninggal pun tidak boleh. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!